Halo Cis, selamat datang kembali di channel saya, masih bersama saya Yuko di channel Angler Kacang. Salam kenal, salam kompa, salam satu WCis. Oke, hari ini kita membahas masalah custom joran lagi, lebih spesifiknya saya ingin bahas masalah lem untuk joran, atau lem joran. Karena di video-video saya sebelumnya yang membahas masalah custom joran, itu banyak yang bertanya. Bang, lemnya pakai lem apa? Bang, epoxy-nya merek apa? Bang, bagusnya pakai epoxy yang jenis seperti apa? Kak, lem jorannya dibuat videonya dong? Ada yang bertanyaan seperti itu. Nah, di sini kita akan jawab, kita akan kupas tuntas sampai selesai. Oke, tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu Cis, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Angler Kacang seputaran custom joran dan dunia mancing. Mantap, kita gas, tapi sebelum kita jelaskan, copy dulu lagi, biar enak jelasinnya Cis. Nah, oke, kita mulai aja. Jadi, untuk lem joran ini, membuat sebuah joran itu kita butuh dua macam lem. Dua lem yang karakteristiknya berbeda. Karena, di joran ini, kita akan ngelem real set. Ya, saya ambil contoh dulu ya. Kita akan ngelem real set, eva, bending check, bending check yang ini ya. Garnish-nya atau pemanis-pemanis winding check ini. Yang warna hitam ini lho. Nah, kita akan ngelem ini. Eva, real set, ring, dan wrapping-nya. Ini wrapping, pemanis-pemanis ini. Kita akan ngelem ini. Nah, itu membutuhkan dua lem yang berbeda. Dua karakter lem yang berbeda. Lemnya apa aja? Oke, kita bahas satu persatu. Kalau saya, untuk saya pribadi, kalau untuk ngelem bagian bawah atau real set-nya, eva-nya, bending check, atau sambungan, atau shock joint, terus pakai saya memakai epoxy yang karakternya keras saat dia kering total. Itu keras total. Saya pakai ini. Avian. Ada juga, kadang saya pakai lem deckstone, lem besi. Saya, kadang saya pakai juga. Ini lebih sering saya pakai untuk, apa namanya, di cambungan, atau shock joint. Pakai shock joint untuk ngelem shock joint. Banyak lem-lemm epoxy di luaran yang bisa kalian cari untuk ngelem-lemm real set, joran. yang penting dia betul-betul lengket, keras, dan gampang dicari. Saya pakai ini, karena dia gampang dicari. Di toko-toko bangunan ini banyak. Harganya pun nggak begitu mahal. Ini satu set. Kita beli langsung satu pasang ini. Itu sekitaran, kalau nggak salah kemarin ini 50 ribuan. Sudah lama sih. Saya beli. Kenapa kita, kenapa dibedakan untuk atas sama bawah, untuk pasang ring. Kenapa dibedakan? Alasannya karena karakteristik, karakter dari lem itu beda-beda. Kalau lem ini kan, dia kering, kering total. Itu keras. Sangat keras. Jadi, kaku kalau keras. Saat dia kering itu, keras. Jadi, kalau itu kita aplikasikan untuk pasang ring-lemm ring-lemm atau mungkin di sini nanti kita kasih wrapping atau pemanis gitu kan. Wrapping seperti waduh juran saya, nggak ada yang pakai wrapping lagi. Dabis. Dia ada wrapping di sini, pakai benang. Terus itu kita kasih lem untuk nutupinya. Pakai lem ini. Kelemahannya, kalau nanti dia kering, pas kita pakai, juran itu serak gini. Dia vibe ada lengkungan atau bending kayak gini. Kalau pakai juran, pakai lem yang karakternya keras, itu bakalan pecah. Saat dia bending kayak gini, dia bakalan pecah di sini ya. Di lem itu. Pecah. Yakin dan percaya. Pasti pecah. Karena dia keras. Kalaupun dia nggak pecah atau kuat, mungkin karena tebal, bendingnya jadi tidak sempurna. Bisa jadi di sini tetap lurus. Contoh ini kita kasih lem itu. Dia tetap lurus. Tapi yang lain bengkok. Kan lucu modelnya nanti. Dia pas fight gitu. Nah ini di bengkok gini. Yang ini lurus. Yang lainnya bengkok. Sama yang di belakangnya. Nah itu kenapa tidak pakai lem yang seperti ini. Yang karakternya keras total. Nah itu alasannya kenapa tidak akan terpakai. Kedua lem ini biasanya nggak bening. Dia itu warnanya keruh. Dia warnanya itu kayak warna susu. Susu kekuning-kuningan. Jadi tidak bening. Kalau kita untuk pengaplikasian pemasangan ringguit itu biasanya pakai resin yang bening. Kan bening cantik ya. Kalau warnanya nggak bening warna dari benang itu akan hilang. Akan jelek nantinya. Itu alasan kedua. kenapa kita pakai nggak pakai ini untuk ke ringguit atau untuk ke wrapping ya. Itu satu. Itu lem yang pertama untuk reset sama eva ringguit sama shock join. Kita pakai lem-lemb yang kayak gini. Atau lem dextone. Bisa. Terserah kalian mau pakai lem apa. Nah untuk ringguitnya lem apa? Untuk ringguit usahakan memang lem atau epoksi yang dikhususkan untuk curan. Saya kebetulan baru beli yang kemarin habis. Ini salah satu merk lokal juga buatan anak paksa. Aduh pecah. ini yang saya beli. Buatan lokal merknya G-Code JKT New G-Code dari dulu saya pakai ini. Ini ada juga merk-merk yang lain. Kalian cari aja di online shop atau di google buat disitu lem joran atau lem pancing. Itu bakalan keluar lem-lem buatan lokal untuk pancing. Ada merk CR ada merk G-Code ada merk macam. Harganya pun relatif murah-murah meriah lah kalau untuk epoksi joran yang buatan lokal. Kalian tinggal pilih. Ada juga lem epoksi buatan luar yang import itu ada merk flak coat ada merk pro coat ada yang merek epoksi coat macam banyak. yang paling terkenal itu melek flak coat biasanya red boulder luar yang sudah pro atau red boulder Indonesia pembuat pembojuran Indonesia yang sudah pro profesional itu mereka lebih memilih pakai yang flak coat ini fotonya ini kayak gini ini merk flak coat ini bagus katanya sih memang bagus karena harganya lumayan mahal itu untuk ukuran-ukuran segitu itu sampai juta-jutaan jadi kita pakai yang biasa saja biasa kalau yang builder yang pemula-pemula lebih memakai yang buatan anak bangsa yang lokal seperti ini ini murah saya beli cuma 200 ribuan kalau 250 ribuan lebih lah untuk menghabiskan ini bisa banyak pejoran kita selesaikan untuk menghabiskan satu botol ini ada juga yang kecil-kecil 15 ribu atau 30 ribuan untuk buat 2 joran 3 joran ada jadi kalian tinggal pilih mana atau pakai yang import juga boleh yang harganya lumayan menguras kantor nah kelebihannya ini apa kenapa harus pakai yang kayak gini untuk ringguit atau untuk bagian atasnya atasnya apa pertama kita butuh lem yang epoksi yang bening kita butuh epoksi yang bening biar benang pas mengikat benang untuk mengikat ringguit itu tetap kelihatan kalau kita pakai main warna itu tetap kelihatan cantik enggak apa namanya enggak warna itu enggak hilang enggak pudar atau enggak ketutup sama warna lemnya jadi kita cari yang bening nah epoksi epoksi untuk joran itu biasanya bening bening kincling nih contohnya ini ini memang bening warna aja dah putih kan putih dua-duanya putih ini agak kekuning-kuningan ini biasanya agak kuning ini apa namanya ini resinnya kalau yang agak putih ini kayaknya apa namanya bupas ya katalisnya katalisnya katalis sama resinnya sama-sama bening jadi itu kita cari yang bening kedua karakter keringnya kalau lem seperti lem joran itu karakter keringnya itu pas dia kering total itu enggak keras dia lentur kalau dia kering totalnya itu lentur bisa dibengkok-bengkokkan gini tapi tidak gampang patah seperti karet tapi bukan karet dia seperti karet ditekuk gini dia enggak patah jadi waktu joran ini vibe jorannya bending seperti ini kalau kita pakai lem ini lem khusus untuk joran itu dia ikut bending jadi enggak pecah atau enggak patah dan bentuk joran pun sempurna enggak ketahan sama apa namanya sama lemnya karena keras kalau kita pakai yang ini kan tadi dia keras mau ini kalau bending ini kalau pakai lem yang keras yang ini bending yang ini bending yang ini enggak karena-kena lem yang keras tadi jadi bentuk joran terucu saat dia fight itu kenapa kita pakai lem harus pakai lem kayak gini pertama bending pertama tadi dia bening kedua dia karakter keringnya itu lentur enggak keras nah ketiga dia enggak gampang kering keringnya itu lama jadi kita gampang pengaplikasiannya kalau cepat kering itu susah pas kita mau ngeleng masang resin itu susah kalau cepat kering jadi ini ada yang karakternya itu 3 jam kering sentuh 1 jam kering sentuh kering totalnya sampai 12 jam ada nah kalau dia cepat kering itu susah kita harus cepat-cepat muas masang ke lem kalau ini enggak dia pelan kita santai ngelemnya pun bisa karena keringnya lama itu kenapa alasannya kita harus pakai lem seperti ini lem khusus joran karena dia keringnya lama enggak cepat kering gitu jadi enak saat ngeresin saat ngasih lemnya santai enggak buru-buru gitu kekurangannya kalau pakai resin kalau pakai resin ini saat yang saya rasakan ya kurangnya itu waktu mati lampu kita waktu ngeresin tiba-tiba mati lampu lama itu kalang kabut kalau enggak joran itu diputar terus muter di road builder di dryernya lem itu bakalan netes bakalan enggak bagus gitu jadi dia harus hidup lampu terus jangan sampai mati lampu itu aja sih kelemahan kalau pakai lem kayak gini karena lama kering saat mati lampu road dryer enggak mutar nah itu kalang kabutnya enggak labut atau orang bata susah jadi kita harus sedia genset atau putar-putar manual saya dulu pernah kejadian beberapa kali saat ngeresin lampu mati nah saya putar manual pelan-pelan sampai lampu hidup nah itu saya enggak punya genset sampai sekarang enggak punya genset jadi jalan keluarnya kayak gitu selama mati lampu saya putar pelan-pelan road dryer biar lem itu tetap bagus nah itu jadi itulah tadi lem yang perlu kita persiapkan yang harus kita sediakan untuk bangun sebuah joran nah kawan-kawan mau pilih joran mau pakai lem yang mana terserah yang jelas kawan-kawan udah tahu karakter lem yang harus kita sediakan yang harus kita pakai itu seperti apa untuk membangun sebuah joran oke sekian dulu video penjelasan tentang lem joran kita mudah-mudahan kawan-kawan bisa paham dan mengerti dan bisa buat joran yang keren-keren mungkin segitu yang bisa saya terangkan bisa saya jelaskan buat kawan-kawan semoga bisa jelas sejelas-jelasnya gak perlu bertanya-tanya lagi langsung action cari lemnya buat jorannya bawa mancing mantap makasih sekali lagi jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Engglar Kacang mantap enak cerita lupa ngopi ngopi dulu mantap but it's selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati